Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati turut mengecam serangan yang diduga dilakukan Israel di selatan Beirut. Najib menyebut bahwa peristiwa yang turut menewaskan seorang tokoh Hamas Saleh al-Rauri itu sebagai kejahatan baru yang dilakukan Israel. Mikati mengatakan bahwa serangan itu bertujuan untuk menyeret Lebanon ke fase konfrontasi baru menyusul serangan yang terus terjadi di wilayah selatan. Mikati menuding bahwa Israel telah melanggar dan melampaui resolusi 1701 PBB karena masih terus melakukan serangannya. Oleh karena itu, Mikati menyebut bahwa keputusan perang sejatinya ada di tangan Israel dan dengan kondisi tersebut agresi Israel harus segera dihentikan. Di sisi lain, Lebanon berencana mengajukan keberatan mendesak kepada Dewan Keamanan PBB terhadap Israel terkait serangan tersebut. Sebelumnya, Lebanon sudah mengajukan berbagai pengaduan terhadap Israel di Dewan Keamanan termasuk kasus penargetan wartawan di Lebanon Selatan dan di kota-kota perbatasan yang diduduki. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!